Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini dari Utusan Malaysia Dr. Mahathir Dakwa, Kerajaan PN Optometic Bubar Berita sepenuhnya Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Kerajaan Perikatan Nasional PN secara otomatik terbubar Apabila mengumumkan pembatalan Ordinan Darurat tidak mengikut Perlembagaan Persekutuan Ahli Parlimen Langkawi itu berkata Perkara itu sekaligus kerajaan hari ini Tidak boleh mentadbir negara khususnya apabila mereka gagal Mencapai persefahaman antara institusi diraja dan kabinet Katanya, pembatalan proklamasi dan Ordinan Darurat itu tidak mendapat perkenaan yang di Pertuan Agong Dan menunjukkan ia dilakukan tidak mengikut proses perundangan negara Ikut pindaan kita buat sebelum ini Kalau Raja yang di Pertuan Agong tolak Maka Dewan, Dewan Rakyat mesti bincangkan sebab penolakan Kalau tiada perubahan berhubung sebab penolakan Dewan boleh hantar balik kepada Raja Kalau Raja tak lulus selama dua bulan barulah ia jadi undang-undang Bagaimanapun, ini pembatalan proklamasi dan Ordinan Darurat Belum dikemukakan kepada Parlimen selepas tidak dipersetujui Raja Kerajaan buat pengumuman seolah-olah ia sudah jadi undang-undang Katanya ketika berucap di dataran Merdeka hari ini Terdahulu beberapa ahli Parlimen, pembangkang berkumpul di dataran Merdeka Setelah mereka tidak dibenarkan memasuki bangunan Parlimen hari ini Namun sebelum itu beberapa pemimpin utama pembangkang dan bebas Antaranya Presiden PKR Anwar Ibrahim Presiden Amanah Muhammad Sabu Setiausahagung DAP Lim Guan Eng Dan Presiden Warisan Datuk Sri Muhammad Safi Afdal Dilihat juga menyampaikan ucapan Doktor Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi Turut menuntut agar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Beruntur daripada jawatannya Sementara itu Muhammad yang merupakan ahli Parlimen Kota Raja Menyatakan kebimbangannya dengan komunitas politik Yang melanda menyebabkan pelabur asing Enggak melabur sesulan ketidakstabilan politik Kalau pelabur tak datang kerana politik keadaan ini lebih teruk Daripada Zimbabwe Kalau pemimpin Zimbabwe tengok Malaysia Dia pun cakap kita lagi teruk daripada Malaysia Katanya utusan online Sekian isu hari pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye